Di SMP negeri 13 kota Cirebon, Jawa Barat ini, Vina yang merupakan korban pembunuhan pada tahun 2016 silam pernah menimba ilmu. Vina lulus dari bangku SMP pada 2015. Sejumlah guru masih sempat mengingat sosok Vina pada waktu masih sekolah. Salah satunya wali kelas Vina, Tri Mulyani. Tri bahkan masih mengingat ruang kelas hingga tempat duduk Vina di dalam kelasnya setiap kegiatan belajar di dalam kelas. Meski sosok Vina tidak terlalu menonjol di sekolah, Vina dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Para guru mengaku sedih atas peristiwa yang menimpa Vina. Sayangnya agak ngenes ya Pak. Secara naluri ya seperti orang tua normalnya Pak. Yang lain ngenesnya mungkin tidak bisa diitarakan Pak. Maksudnya artinya ya mungkin karena saya hafal ya Pak ya beberapa siswa, maksudnya akrab dengan banyak siswa. Jadi sampai mungkin ada beberapa guru mungkin suka tertukar, yang mana, yang mana. Cuma karena saya mengenal baik siswa-siswa saya, jadi saya itu ya luar biasa lah Pak. Pokoknya tidak bisa dibayangkan. Di sini untuk Vina sendiri di mata saya, artinya sebagai guru BK, anak yang baik. Yang sebetulnya disebutkan Pak Iren bahwa anak yang baik, anak yang normal, anak yang rajin sekolahnya juga tidak ada masalah. Ada pun misalnya tidak berangkat itu masih-masih wajar, masih sehari dua hari. Tapi ya betul, tapi termasuk anak yang tidak bermasalah di mata kami. Saat ditemui sejumlah jurnalis di Mapolsek Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat, selasa siang Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto enggan memberikan keterangan. Kapolres Cirebon Kota beralasan kasus tersebut ditangani oleh Polda, Jawa Barat. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu saat ini masih terus bergulir dan masih menjadi sorotan. Terlebih masih ada tiga DPO yang belum berhasil ditangkap polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia